Ganding tangan calon mertua di samping Muhammad Fardana sikap Ayu Ting Ting tuai perdebatan Ayu Ting Ting kembali membuktikan keakrapannya dengan keluarga sang calon suami Muhammad Fardana biduan 31 tahun itu menggelar acara buka bersama antara keluarganya dengan keluarga Fardana di kesempatan itu juga Ayu Ting Ting sempat berfoto bareng dengan ayah Muhammad Fardana Darshi Akib dalam foto yang diunggak ulang akun Instagram tampak Ayu juga didampingi sang tunangan dan ayahnya Abdul Rozak saat berfoto dengan Darshi Akib Ayu Ting Ting tampak tersenyum sumringa saat difoto terlihat jelas raut bahagia dirinya yang kelak akan memiliki suami dan keluarga baru saking akrabnya janda satu anak itu bahkan menggandeng dengan calon ayah mertuanya alih-alih berpegangan pada Muhammad Fardana Ayu lebih memilih menunjukkan kedekatan dengan Darshi Akib sikap lantun lagu Sambalado itu lalu menuai beragam reaksi warganet beberapa mengaku senang melihat Ayu Ting Ting yang akrab dengan calon mertua namun beberapa lainnya menganggap hal itu sebagai kontra kok gandengannya salah komentar netizen lain Ayu gimana sih kok yang digandeng malah calon bapak mertuanya kata netizen kendati begitu banyak pula yang membela Ayu Ting Ting bahwa dia begitu lantaran merasa bahagia bisa mendapat calon mertua yang merestui dia sebagaimana diketahui berita Ayu Ting Ting bertunangan pertama kali muncul pada 4 Februari lalu saat itu viral di media sosial foto undangan bertuliskan nama asli Ayu serta nama pasangan yang disensor mencuat pula foto orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum yang menggunakan baju senada khas ragam acara undangan saat itu Mikal Sum sempat anak sulungnya lamaran dan bilang hanya sedang menghadiri acara undangan pernikahan kerabat biasa namun kini pertunangan Ayu Ting Ting dan letu Fardana sudah dikonfirmasi keduanya pun sudah go publik menunjukkan romansa mereka diprediksi Ayu dan Fardana akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat selamat menikmati 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 selamat menikmati